Berbagai negara di dunia saat ini sedang memerangi pandemi virus COVID-19. Lebih dari 3 juta orang tercatat telah terinfeksi virus corona hingga Sabtu 2 Mei 2020. Di Indonesia pun, karantina mandiri maupun PSBB diberlakukan di sejumlah wilayah. Lalu, bagaimana yang berada di Belgia? Tim sekitar kita kali ini akan menghubungi Ifah Anggrani, warga negara Indonesia yang sedang berada di Belgia. Ini laporannya untuk Anda. Halo Sobat Tribuners, perkenalkan nama saya Ifah. Saya berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan sejak 2 tahun yang lalu saya bertempat tinggal di Belgia. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang situasi di Belgia selama pandemi COVID-19. Di Belgia, kasus corona pertama kali sejak awal bulan Februari, di mana waktu itu 10 warga negara Belgia yang bekerja di Wuhan kembali ke Belgia setelah merebaknya kasus corona di China. Dari 10 orang tersebut yang segera di karantina, 1 orang dinyatakan positif corona. Dan di akhir Februari, ada orang yang pulang dari Perancis juga dinyatakan positif corona. Pemerintah Belgia untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Maret mengumumkan kasus kematian terkait kasus corona. Dan pengumuman kematian kasus corona tersebut ditindaklanjuti dengan pemberlakuan lockdown. Yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat Belgia, Maggi de Blok. Saat pengumuman itu, 13 Februari-13 Maret, Menteri Maggi de Blok menghimbau dengan keras masyarakat untuk BLAVE IN UKOT atau STAY IN YOUR HOUSE. Dan hari berikutnya, 14 Februari, efektif pemberlakuan status lockdown. Reaksi masyarakat, ya, bermacam-macam. Sempat terjadi panic buying di beberapa kota. Dan kemudian pemerintah calm them down dan menjamin bahwa kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap akan terpenuhi sehingga tidak perlu terjadi panic buying. Dan sejak merebaknya kasus corona ini, siaran-siaran TV banyak menampilkan tentang pentingnya peran pekerja medis, yaitu dokter, perawat, dan juga tenaga kebersihan. Selain pekerja-pekerja di bidang logistik dan pos. Dan ada juga siaran TV yang menyiarkan tentang kegiatan penanganan pasien-pasien corona di rumah sakit. Secara eksklusif ditayangkan di TV. Dan juga tentang status jumlah penderita, jumlah kematian, dan jumlah pasien yang sembuh. Juga di tiap hari di update melalui TV dan radio. Dan sejak ditutupnya sekolah-sekolah, semua murid belajar sendiri di rumah dan mereka mendapatkan tugas dari sekolah melalui aplikasi Smart School. Dan masyarakat di sini sejak 18 Maret mempunyai kebiasaan baru, yaitu jam 8 malam mereka akan bersama-sama keluar rumah ke depan rumah dan mereka akan melakukan applause sebagai support, sebagai bentuk support, dan tanda terima kasih untuk semua pekerja tenaga medis, juga pekerja pos dan logistik yang dalam situasi sekarang ini tidak bisa berhenti bekerja karena peran mereka sangat dibutuhkan. Dan berita-berita di TV tentang corona juga tentang berita tentang kegiatan para murid dalam mengisi hari-hari mereka di saat lockdown ini. Seperti bagaimana mereka mengirimkan kartu kepada nenek-nenek atau kakek mereka, juga tentang masyarakat yang merubah lagu-lagu terkenal dan dirubah dalam lirik yang berhubungan dengan corona. Itu juga tentang himbauan dari Menteri Maggi The Block, Believe in Ukot pun dibikin lagu. Dan juga tentang siaran-siaran tentang edukasi, bagaimana edukasi tentang bahaya dari COVID-19 juga penanganannya. Jadi, edukasi tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya menjaga jarak, itu jadi tidak otomatis serta-merta lockdown, tetapi tidak seketat yang diperkirakan atau yang diperkirakan orang-orang di Indonesia mungkin. Jadi, di sini pun masyarakat patuh dalam menjalani lockdown ini. Dan itu juga yang saya harapkan dari masyarakat di Indonesia untuk selalu kuas padang, juga dari... Mungkin yang bisa dicontoh dari Belgia untuk Indonesia adalah tentang edukasi pentingnya, hidup bersih, dengan khususnya di situasi sekarang ini, cuci tangan, jaga jarak untuk memakai masker, seperti itu. Dan saya berharap, dan seperti juga kita semua, saya berdoa semoga corona ini cepat ditanggungi, cepat ada obatnya, dan tidak ada lagi badan kasus corona stop, berhenti, dan tidak ada lagi kematian disebabkan corona. Dan semoga dengan situasi sekarang ini, ada pelajaran yang bisa diambil, yang bisa diambil dan seperti kebersamaan, support, dan juga bagaimana mengapresiasi para tenaga medis. Tidak seperti yang saya dengar di Indonesia, bahwa ada nurse, ada perawat yang sampai diusir dari tempat kosmiah, gara-gara mungkin karena kurangnya edukasi tentang cara penanganan corona ini. So, saya berharap di Indonesia bisa lebih baik. Itulah tadi cerita Iva Anggrani yang sedang berada di Belgia. Sekitar kita akan terus mengupdate perkembangan virus corona untuk Anda yang di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Tiffany Marantika Dewi melaporkan untuk sekitar kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!